Di Duren 3, Eliezer belum bersedia untuk face-to-face dengan Ferdi Sambu atau FS. Nah kalau di pengadilan ini, Anda meyakini, Anda sudah mengatakan sih, saya cuma ingin meyakinkan lagi saja bahwa apapun yang untuk dipersidangan, Eliezer siap secara mental, secara fisik untuk mengungkap semuanya, kalaupun harus berhadapan dengan sebutlah mantan atasannya begitu. Bang Rony. Betul Mas Bayu, karena ini merupakan pertaruhan ya. Masa depannya dia nasibnya Richard Eliezer Baraday. Dan pastinya kemarin kita sudah sampaikan kepada LPSK, kemudian kita sudah sampaikan juga kepada LPSK kemarin bahwa kalaupun juga nanti sidang offline, prinsipnya adalah Baraday siap. Kemarin saya juga berdiskusi sama Richard, Richard sampaikan bahwa dia siap. Karena nilai pembuktian ketika offline itu kami pikir lebih baik ya, karena akhirnya akan melihat langsung keterangan dari klien saya, atau juga pun keterangan dari saksi yang lain atau terdakwa yang lainnya. Jadi prinsipnya adalah kami siap karena ini merupakan pertaruhan dari Barada E, nasib dia ke depannya seperti apa. Tapi begini, kesaksiannya ini sangat penting ya, dia kooperatif. Kalau memang dia ditinggal sendiri, ya kami akan buktikan di pengadilan bahwa ada alat bukti yang lainnya juga gitu. Ini kan kita lihatkan bahwa kemungkinan besar Richard Eliezer ini akan ditinggal gitu loh. Kan keterangan-keterangan yang lainnya tidak akan mendukung keterangannya dia. Tetapi begini, dari rekonstruksi sampai sekarang Richard Eliezer konsisten. Kita minta dukungan dari publik, kemudian juga kita mendorong supaya hakim dan jaksa juga berpeduman kepada Undang-Undang Pelindungan Saksi dan Korban. Pertama itu, kedua, mengenai alat bukti yang lainnya juga pun akan kita buktikan di pengadilan bahwa ini korelasinya ada. Jadi seperti itu Mas Bayu. Ya, terbayang. Kalau Bung Martin, pihak keluarga almarhum Brigadir Joshua tinggal satu lagi sih menurut saya sebagai sebuah request atau permintaan ya, benar nggak sih terjadi pelecehan seksual? Kira-kira begitulah ya. Saya ingin, ini kan masih dispute, kita masih sanksi semuanya berkaitan dengan rasanya kok nggak mungkin seorang ajudan melakukan hal tersebut. Banyak ahli mengatakan, mulai dari forensik, psikologi forensik agak meragukan keterangan-keterangan dari Ibu Pece, walaupun Ibu Pece mengatakan dia tetap ada terkena pelecehan seksual di Magelang. Begitu. Nah, menurut Anda, Bung Martin, ini akan terungkap sejelas-jelasnya walaupun ada pengakuan sedemikian rupa, karena kita nggak tahu nih, tim khusus dari Mabes Polri kan berangkat ke Magelang. Mungkin mereka menemukan sesuatu dan mereka tidak menyatakannya kepada media pulang dari Magelang itu. Rekonstruksi dilakukan di Duren 3 seolah-olah di Magelang. Tapi itu kan rekonstruksi menurut para tersangka yang mungkin saja tim khusus dari kepolisian sudah tahu cerita sesungguhnya, kira-kira saya begitulah. Nah, ini akan terungkap. Apa harapan Anda berkaitan dengan satu hal ini? Terjadi atau tidak pelecehan seksual? Bung Martin. Ya, terima kasih Mas Bayu. Kita harus merujuk terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 ya. Undang-Undang Kekerasan Seksual. Di pasal 1 angka 4, apa yang disebut ataupun definisi korban itu tidak menjelaskan apakah korban itu wajib perempuan, Mas Bayu. Jadi bisa saja korban itu adalah laki-laki ya. Ini kalau kita ikut premis mereka. Lalu yang kedua, apa yang disampaikan oleh korban seperempuan ya, katanya ada bukti keterangan saksi-saksi lain, lalu ada dikuatkan dengan psikiater dan psikolog, itu semua palsu. Karena faktanya tidak ada saksi yang melihat langsung terjadinya keterasan seksual ya, yang dilakukan oleh Brigade J. Lalu psikiater dan psikolog, itu adalah psikiater dan psikolog yang sama yang membuat keterangan sehingga kasus yang dugaan peristiwa yang tidak ada itu bisa naik menjadi sidik dan akhirnya di SP3. Jadi apakah kita mempercaya orang-orang seperti ini? Nah lalu, kita coba bayangkan gini ya, ini kalau kita ikutin premis mereka. Pernah nggak sih kita terbayang kalau sebenarnya yang mungkin saja ingin memperkosa pada saat itu adalah PC. ya, ingin memperkosa Joshua yang ganteng ini ya, yang pacarnya cantik. Nah, karena ketahuan dia malu, dia bilang nggak sama ajudan-ajudannya bahwa dia ingin diperkosa. Pernah nggak kita terbayang seperti kisahnya Yusuf dan Potifar? Pernah nggak kita terbayang? Nah, cuma disini konyolnya FS ini main percaya aja mungkin sama istrinya. Harusnya kan ditanya dulu, ya dipanggil dulu si Joshua ini, benar nggak kamu melakukan ini? Kalau kamu nggak ngaku saya laporin polisi, ini kan nggak. Langsung ujuk-ujuk 3.40 gitu loh. Nah, ini yang menurut saya, general macam apa dia ini? Kok bisa jadi gadip propan gitu loh? Nah, oleh karena itu ya, yang diadili di persidangan nanti ini kan bukan kekerasan seksual. Bukan kekerasan seksual yang diadili, ataupun hubungan segala macam itulah, bla-bla-bla itu. Yang diadilan 3.40. Jadi, kalaupun nanti itu terbukti, bukan terbukti secara sah dan meyakinkan, tapi hanya dicantumkan dalam pertimbangan, Mas Bayu. Nah, ini menurut saya yang kurang adil, karena kenapa Joshua itu sudah meninggal? Nah, harusnya pasal 77. Ya, dihentikan penuntutan maupun dakwaannya gitu loh. Nah, tapi nggak apa-apa lah, kita ikutilah jalan cerita mereka, kita lihat nanti. Jadi, di manalah hati nurani para penegak hukum ini, jaksa dan juga hakim, apakah mereka akan terjebak mengikuti skema dari orang-orang yang sudah terbukti mereka yasa kasus dan berbohong? Atau mereka menjadi penegak kebenaran yang adil, ya? Dan menjalankan fungsinya masing-masing secara profesional dan berintegritas. Mari kita lihat nanti. Kalau harapan kami satu, jangan pernah gadaikan ya, kita punya integritas dan profesional karena hal-hal tertentu. Demikian, Mas Bayu. Terima kasih. Baik, terbayang, Bung Martin. Kang Asep, berkaitan dengan kekerasan seksual ini, Anda setuju dengan Bung Martin atau mungkin punya analisa lain? Nanti di peradilan. Suaranya? Kang Asep, suaranya, ya. Oke, yuk, ada? Udah jelas? Jelas. Suara saya udah ada? Oke. Maaf, saya pikir itu kalau itu ada, sekali lagi kalau itu ada, kan sepaksinya udah jadi proses, kan? Makanya nggak ada. Soal nanti PC mengatakan bla 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 disana, ya itu haknya dia lah, kan? Tapi sekali lagi, betul yang katakan Martin tadi. Buat ini dibuktikan dakwa itu 340, bukan TPKS, ya? Soal nanti dia mengatakan itu ada, paling juga untuk alasan benar untuk meringankan. Kenapa dia lakukan itu? Tapi ya sudah lah, sekali lagi, pernyataan Pak Direktur Andi kan mengatakan tidak ada TPKS, kan? Kalau sekarang ada Komnasar atau Komnas Perempuan menyatakan itu ada, ya kita ikutin aja berapa lagi. Nanti kan di persidangan juga yakin, tim Roni, kan yang kita berharap kan tim Roni dan kawan-kawan nanti kan akan menanyakan itu semua, gitu kan? Nah kalau itu nanti nggak ada, ya sudah lah. Nggak usah itu, itu menjadi hiburan mama, bapak, bapak lah. Logis atau tidak logis kan? Begitu kan gosipnya mama, bapak, bapak aja itu, mah. Oke, nah saya mau berangkat sekarang ke sidangnya. Kalau dari Humas PN Jaksal, bahwa akan ada persiapan berkaitan dengan media melakukan peliputan, saya belum terbayang bahwa ini, diliput sih pasti, tapi apakah mungkin ini juga kemudian secara terbuka, kemudian media nanti bisa menayangkannya, begitu. Kang Asep, dengan besarnya kasus ini dan upaya untuk terus mengawal kasus ini, media jadi punya peran. Apakah ini akan terbuka atau ada upaya dari pihak para terdakwa agar kasus ini tertutup, sidangnya tertutup? Ya, prinsipnya sidang harus nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Nah ketika fakta di persidangan, kita melihat beberapa perkara menarik perhatian, yakin ada siaran langsung. Searan langsung, sekelana ini kan sejak kasusnya penodaan agama Pak Ahok, itu pustatkan satu media, media lainnya bisa mengikuti. Kalau ini tidak bisa diikuti oleh media, pasti pertanyaan publik, ada apa gitu kan. Tapi saya percaya lah. Sehingga sekarang masalah selatan ini, apakah 11 perkara ini akan disidangkan? Kan pernyataan Pak Padil akan paralel. Kalau paralel, 11 ruangan apa cukup atau memenuhi atau tidak? Ya, atau gimana teknisnya, saya pikir kalau ruang sidang utama, bolehlah ya ruangan seno haji itu memungkinkan. Tapi kalau sidang-sidang yang kecil, itu tidak mungkin. Karena kan yang hadir kan, ini banyak gitu kan, kelembagaan, personal, kemudian juga pihak-pihak, malah juga media asing juga pasti hadir gitu kan. Nah ketika ini tidak hanya di selatan, cuma satu ruang sidang itu, kemudian ini 11 perkara, ya saya pikir tidak memungkinkan. Memang pengadilan selatan harus berusaha dengan kejaksaan, cari tempat yang memang aman di mana memungkinkan. Tekniknya saya pikir selatan pengalaman lah ya. Artinya bisa dibagi dua atau bagi berapa, tapi butuh ruangan yang besar. Karena yang hadir kan akan melihat semua, baik di persidangan maupun media. Media juga kan ketika peliputan walaupun dengan satu media dan media lain akan menjebarkan, sudah barang tentu ini perlu perangkat lunak, perangkat keras, yang memungkinkan seorang bisa melihat jalannya persidangan. Sehingga istilahnya tidak ada justa di antara kita ketika semua akan terjawab. Saya yakin semua harus terjawab pertanyaan publik, apalagi para pencari keadilan kan. Ketika para pencari keadilan di situ nampak ada yang ditutupi, ya mungkin tadi saya katakan selalu, kalau memang ini jadi sandiwara lagi, atau rekayasa lagi diungkap, tidak konsisten. Kita pegang pernyataan bahwa ini akan diungkap objektif, faktual. Kalau tidak objektif, tidak faktual, nah publik kan bisa melihat melalui layar media atau di persidangan. Di persidangan kan hampir semua, 11 perkara ini pasti diikuti. Setidak-setidaknya 5 ya, 5 perkara utama, dan kalau yang 6 kan turunannya. Pasti semua akan meliput semua itu. Kalau tanpa diliput, nanti kalau ada pertanyaan publik, ya pasti ada beberapa pelayanan. Tadi sepakasa katakan, kalau jaksanya, hakimnya betul-betul, karena ini pertaruhan dua lembaga, apalagi Mahkamah Agung sedang mendapatkan masalah. Kalau ini lembaga kan tersebut sama kepolisian kan. Dua-duanya harus mempertaruhkan. Artinya ada serang paransi keterbukaan, tidak hanya sedang dibuka. Tapi publik bisa melihat apa yang terjadi di persidangan. Saya pikir apapun hukumannya, itulah fakta yang di persidangan. Termasuk tadi, ya gosip-gosip tadi harus dibuka juga lah, kalau memang betul, konsistensi atau enggak gitu kan. Kalau enggak ya bahan candaan semua. Ya, jadi Anda lebih feeling Anda mengatakan ini seharusnya akan terbuka, sehingga kemudian publik bisa melihat bagaimana sebetulnya dua lembaga, terutama kejaksaan agung dan kepolisian, bersiap untuk kasus ini dan lain-lain. Dan semoga pertanyaan-pertanyaan publik bisa segera terjawab dengan bahwa kalau sidang ini terbuka. Begitu ya, Kang? Betul. Wajib dibuka. Wajib terbuka, dibuka dan ada siaran langsung. Kalau enggak ada, nanti orang bertanya-tanya ini ada apaan. Jadi pertanyaan lagi. Nah, Kang Asep, bayangkan kepada saya dan juga pemirsa Kompas TV, ini kan ada dua kasus ya, Kang. Berbeda dengan kita ketika kasus-kasus yang lain, di mana Kang Asep juga ikut menjadi pengamatnya begitu. Ada dua kasus nih. Itu nanti kasusnya akan mana dulu ya? Pembunuhan berencana dulu atau obstruction of justice atau penghalangan penyidikan. Bagaimana mekanismenya biasanya ketika ada dua kasus yang disidangkan seperti ini? Dan bahkan mungkin ada undang-undang ITE yang pelanggaran undang-undang ITE. Kang Asep. Ya, ini perkaranya karena pembunuhan berencana terutama kan? Nah, ini pasti disidangkan lebih dulu. Walaupun bersamaan, tapi harus dibuktikan. Kan lucu, pembunuhan berencana belum dibuktikan, terus tiba-tiba OJJ-nya udah ada. Yang di OJJ-kan apa? Ya, saya yakin perkara FS, perkara RR, perkara KM, perkara PC, dan E. Ya, dengan segala catatan untuk E ya. Nah, pasti akan ada duluan diputus. Ketika diputus, nah pasti ngikutin kan? Oh, ternyata perkara ini asalnya tembak-menembak. Tembak-menembak ini ternyata di OJJ-kan kan? Ternyata bukan tembak-menembak, ditembak. Nah, ditembak ini kembali di awal. Oh, tembak itu ternyata aktor intelektualnya, aktor dominusnya adalah FS. Dibantu oleh bla-bla-bla, catatan E ya, sekali lagi. Nah, ya, itu udah terbukti. Nah, pasti lain ngikutin, gampang kok. Ya, karena jelas. Kan lucu, kalau misalkan, walaupun nanti bersamaan berkasnya yang 6 ini, ya. Kan yang 6 duluan, nanti kan lucu. Tapi mudah-mudahan tidak terjadi. Tapi sering, pernah juga kejadian kan? Jadi, tanpa petik ya. Perkara pokoknya enggak terbukti, atau perkara turunannya terbukti. Kan aneh, kalau misalkan OJJ terbukti, loh itunya tidak terbukti. Misalkan dibebaskan, walaupun itu enggak mungkin. Saya taruhan, kepala saya lah. Kalau itu dibebaskan, kepala saya taruhannya. Bukan botak lagi, hilang kepala saya. Kalau itu, pokoknya, pasti saya yakin. Kalau FS, ya. Yang lainnya, kecuali saya terlihat catatan E lain ya. Kalau E, cuma ada debatable, nanti tentu ya. Mas Roni yang lebih tahu lah itu nanti E. Tapi kita harus beri penguatan, terutama untuk E ini. Ya, oke. Terbayang, Kang Ansep. Terima kasih. Jadi, lebih jelas bagi kita untuk melihat jalannya persidangan nanti. Bagian-bagian akhir. Bang Roni, sidang ini harus berjalan sedemikian rupa, sehingga bagi Eliezer, ini menjadi tempat untuk menyampaikan segala sesuatunya dengan sebenar-benarnya. Adakah kekhawatiran dari Anda, atau bersama tim kuasa hukum yang lain dari Eliezer, apa yang akan membuat hal tersebut tidak bisa terjadi sedemikian rupa? Saya tadi sudah menanyakan soal mental dari Eliezer, nanti harus berhadapan dengan FS, begitu. Anda meyakininya ini akan berjalan dengan baik. Apalagi yang mungkin saja terjadi di luar hal-hal sehingga kemudian membuat Eliezer nanti akan kesulitan untuk memaparkan segala sesuatunya. Bang Roni. Ya, yang paling terpenting adalah kita menjaga Richard Eliezer ini supaya tetap stabil ya mentalnya. Kedua, kemudian mengenai keamanannya dia juga, kami menyerahkan penuh kepada pihak PORI dan LPSK dalam status penahanannya, keamanannya dia. Kemudian persiapan kami adalah, ya kami akan melakukan pembelaan secara maksimal. Jadi seperti itu Mas Bayu, jadi kalau kita melihat bahwa, mengutip dari pasal kelima ya, bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Bung Karno pernah sampaikan, tidak ada penindasan, tidak ada pengisapan, bahwa keadilan itu adalah milik orang miskin, orang yang tidak mampu. Nah, itu nanti kita akan perjuangkan di pengadilan. Seperti itu Mas Bayu. Ya, terbayang. Bung Martin, masih banyak tanda tanya-tanda tanya bagi saya juga di publik yang berharap kemudian nanti dalam persidangan ini semua akan terjawab. Apapun jawabannya, tetapi itulah yang selama ini mungkin belum dibuka oleh kepolisian, oleh kejaksaan agung, oleh sebagian para tersangka. Sudah ada Richard Eliezer yang pasti akan menjadi saksi mahkota di dalam persidangan nanti dengan cerita-ceritanya yang belum diungkap semua. Anda masih berharap bahwa akan ada kejutan-kejutan lain dari kesaksian para tersangka yang nanti mungkin akan bahasa Anda selalu mengatakan, tersadarkan begitu untuk kembali ke jalan yang benar mengungkapkan ini sebenar-benarnya, Bung Martin? Ya, terima kasih Mas Bayu. Ya, kalau bertaubatan itu yang kita tunggu-tunggu ya, namun sayangnya sampai saat ini belum ada ketulusan hati yang dilakukan oleh selain Barada E. Semuanya hanya terkesan lip service ya, untuk menetralisir tensi publik ataupun mau mencoba mencari perhatian daripada keluarga korban. Kemana mereka pada saat belum terbukti? Kemana mereka pada saat Joshua meninggal? Lalu permintaan maaf juga ini ya, saya lihat bahwa yang bersangkutan masih menganggap bahwa Putri Chandrawati itu sebagai korban. Logika dan rumusnya adalah kalau Putri Chandrawati korban berarti Joshua pelaku. Sayangnya Joshua sudah meninggal, itu maksudnya dia gitu kan. Nah, oleh karena itu, apapun itu yang disebut dengan kejutan, apapun itu yang disebut dengan yang lain-lain itu, yang concern kami itu hanya yang penting perbuatan mereka ini terbukti secara sah dan meyakinkan 340. Nah, kalau dari kepolisian kan ada janji mereka yang belum terbukti ya, nanti katanya akan disampaikan di persidangan. Ada alat bukti elektronik berupa CCTV katanya yang bisa memperlihatkan secara terang-beneran sebelum saat berlangsung dan sesudah terjadinya penembakan. Nah, itu kan penting. Manakala ada tidak terpersesuaian antara keterangan saksi yang kita lebih percaya Eliezer ya. Katanya Sambo tidak nembak, tapi menurut Eliezer menembak. Saya percaya Sambo nembak. Nah, itu juga kan nanti kan jadi kejutan juga ketika terbukti sah dan meyakinkan bahwa Sambo juga ikut menembak. Oleh karena itu, ayo kita berdoa, kita doakan agar setiap pekerjaan yang sudah selesai ini dari kepolisian itu sudah lengkap. Lalu kita juga doakan agar Jaksa Penuntut Umum menjalankan tugasnya dengan benar ya, secara profesional dan berintegritas. Karena menurut survei mereka ini yang paling tinggi sekarang. Jangan sampai nanti kalau mereka tidak benar ya, justru ratingnya turun ke yang paling bawah. Seperti yang terjadi, mohon maaf ya, dalam tanda petik seperti KPK gitu loh. Nah, saya juga berharap bahwa ada dua hal nih Mas Bayu yang paling penting. Yang pertama, relokasi tempat persidangan. Jakarta Selatan itu nggak layak Mas. Perkara harian di situ tuh sangat banyak sekali. Lalu ruang sidang hanya satu yang besar. Jadi, walaupun nanti kewenangan relatif diberikan kepada pengadilan negeri Jakarta Selatan, saya berharap ya, makam agung ataupun pengadilan negeri Jakarta Selatan mencari lokasi tempat lain gitu ya. Karena masih banyak gedung-gedung serbaguna yang tempatnya tidak, secara stabilitas nasional itu tidak mengganggu nanti kalau ada perumunan publik. Nah, karena sudah ada ratusan ya perwakilan Ormas yang menghubungi kami, confirm akan hadir untuk mengawal persidangan baik Ormas maupun orang per orang. Ini juga kan suaranya harus diakomodir. Lalu yang kedua, sidang ini wajib terbuka ya, sesuai dengan asas hukum pidana yang terbuka untuk umum, dan juga wajib diliput oleh media. Karena kasus FPS ini bukan hanya milik FPS dan keluarga Almarhum Berikadir JEDOA. Ini milik publik juga, milik orang-orang yang selama ini hak hukumnya terzolimi, dan orang-orang yang peduli dengan kasus ini agar negara kita sesuai dengan amanat konstitusi pasal 1 ayat 3 adalah negara hukum. Jangan sampai negara ini menjadi negara kekuasaan ya, atau makstat gitu loh. Untuk mengawalnya butuh sosial kontrol. Sosial kontrol yang paling dominan saat ini adalah yaitu viral, ya berarti harus diliput melalui media. Untuk menjaga supaya jangan ada oknum-oknum yang nantinya kemungkinan akan bermain. Jadi biarlah rakyat terpuaskan dengan disajikan peliputan persidangan. Itu aja Mas Bayu, dan kita berharap yang terbaik dan hukum yang seadil-adilnya bisa tegak nanti di persidangan. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih untuk kawasan dari obrolan kita pagi hari ini berkaitan dengan tinggal menghitung hari. Kalau hari ini betul Kejaksaan Agung akan memberikan berkas perkaranya atau menyerahkannya kepada pengadilan negeri Jakarta Selatan. Sudah ada banyak usulan kepada pengadilan negeri Jakarta Selatan tadi berkaitan dengan apa yang kemudian harus disiapkan. Kita pasti akan bertemu lagi, Bung Martin, Bung Rony, dan juga Kang Asep. Siap-siap kita panggil ke Jakarta Kang Asep ya, untuk kemudian mengikuti jalannya persidangan nanti. Terima kasih untuk saat ini, kita tunggu bersama persidangan. Terima kasih Mas Bayu. Salam sehat, selamat pagi untuk kita. Terima kasih Pak Asep. Terima kasih Mas Rony. Terima kasih. Nah itu tadi perbincangan kita.